Pak, soal debat, kemarin kan ada pasok yang menyebut kalau Indes Kedemokasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat, ada yang maki-maki presiden, ada yang kaji maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di patung kuda, di depan di sana juga demo, hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, tidak ada masalah. Lalu bagaimana Pak tanggapan ini, Pak Agus Tenggara yang direpotkan di depan di sekolah Polri, Pak Pak Kedemokasi Indonesia? Belum tahu, ya. Bicara demokrasi, minimal ada tiga. Satu, minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres, yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhirnya ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan, pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Terima kasih telah menonton.